Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Debarah kali ini kita akan membahas tentang hari raya yang akan berlangsung lagi dan sudah bersama kita Ustadz Hasingan Lubis dokter Ustadz Hasingan Lubis Assalamualaikum Ustadz Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sehat-sehat selalu berhubungan Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini kan Ustadz beberapa hari lagi kita mau merayakan Idul Adha dan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya nah meskipun sudah pernah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya tapi tahun ini yang namanya kurban online itu sangat marah sekali karena kondisi pandemi nah dalam Islam sebenarnya bagaimana itu Ustadz hukumnya untuk kurban online itu ya terima kasih sebelum kita jelaskan tentang masalah kurban kita akan mengutip satu ayat atau surat yang mengenai kurban ini di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam salah satu surat termasuk yang paling pendek dalam Al-Quran dikatakan jadi kata Allah sudah banyak sekali rahmat atau kurnia yang kami limpahkan kepadamu maka kamu sudah pantas dirikan solat kemudian kamu melaksanakan kurban sesungguhnya orang-orang yang membencimu akan terputus rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah salah satu ayat ya dalam Al-Quran yang menekankan untuk melakukan kurban ini bagi orang yang yang sanggup kalau kita lihat memang di dalam pelaksanaan ibadah kurban itu seperti yang biasa ya dipotong disaksikan ya kemudian dagingnya itu dibagi-bagi karena kurban ini adalah lebih besar sifatnya sosial sehingga tidak hanya orang miskin saja bahkan orang yang mampu pun boleh menikmati daging kurban itu karena sifatnya daging kurban itu adalah sosialnya lebih tinggi daripada hanya ibadahnya kalau kita bicara dengan kurban yang sekarang karena adanya pandemik ya corona atau covid-19 ini tentu Islam itu tidak pernah menutup menutup diri kepada hal dan situasi yang berbeda sebenarnya sebelum ada peristiwa covid-19 ini kurban online ini sudah banyak dilakukan oleh umat Islam terutama melaksanakan pemotongan hewan itu tidak di Jakarta atau di tempat dia berada karena dianggap bahwa di Jakarta itu sudah banyak dan penuh hewan kurban sehingga dilakukan pemotongan adalah di daerah-daerah miskin di daerah-daerah timur misalnya adalah di NTT atau di Papua atau di Maluku atau negeri-negeri yang memang jauh jangkauannya daripada kita dan keadaan masyarakat di sana ya lebih miskin daripada yang ada di kota-kota besar Tepil sekarang ini tetapi ditambah lagi dengan keadaan sekarang ini terlebih menguatkan kita bahwa kurban online ini malah jauh lebih penting daripada kita memotong hewan kurban di mana kita berada sekarang ini sebab memotong kurban di Jakarta ini juga sekarang adalah risikonya besar ya belum lagi bicara kita kepada wabah yang ada sekarang ini makanya Islam itu adalah tidak pernah ya tinggal atau diam atau menutup diri daripada keadaan tetapi Islam itu juga selalu menyesuaikan hukum itu dengan keadaan yang ada sekarang ini maka boleh saja kurban online itu adalah sangat dianjurkan bahkan ada gagasan yang sangat bagus lagi bagaimana kalau kurban itu ya dibuat dengan daging kaleng untuk ketahanan pangan dari masyarakat kita nah ini juga lah ide yang sangat bagus apalagi itu adalah tahan lama dan gampang dikirimkan ya ke daerah-daerah atau ke pelosok-pelosok yang memang masyarakatnya status sosial dan ekonominya adalah sangat mengkhawatirkan atau masih jauh daripada dari kecukupan ada yang ada yang ada yang merasa bahwa kalau kurban online ini jadi kebiasaan-kebiasaan sebelumnya misalnya harus melihat sendiri pada saat pemotongan atau misalnya pemilik pemilik kurban mendapatkan sepertiga bagian dan kemudian membagi-bagikan atau misalnya tidak memotong tidak memotong kuku misalnya pada hari khas sementara dia kalau kurban online dia tidak tahu kapan kurbannya dipotong nah kalau itu bagaimana ininya menjelaskannya ya baik apa yang disampaikan itu itu adalah dari segi fikir artinya dalam keadaan situasi yang normal situasi yang normal memang ada disunahkan tapi itu bukan saran hanya disunahkan bahwa kalau bisa memotong sendiri kemudian disaksikan nah itu tetapi kalau masalah memakan daging itu tidak ada keharusan bahwa dia harus makan daging itu tidak kemudian juga daging itu adalah dibagikan kepada keluarganya seperti tidak ada keharusan seperti itu kalau kalau apa yang disampaikan tadi disaksikan tidak memotong kuku dan sebagainya itu adalah dalam keadaan yang normal tetapi kalau keadaan seperti sekarang ini maka jauh lebih bagus kalau hewan itu dipotong tidak di tempat kita lagi atau di kota-kota besar seperti sekarang ini maka akan lebih maknanya jauh lebih baik kalau kita potong atau serahkan kepada saudara-saudara kita jauh di pulau sana makanya kalau kurban online ini kan artinya ada pihak lain yang melakukan pemotongan kurban kalau di Indonesia saat ini apakah bisa dipercaya ya inilah salah satu keyakinan kita antar saudara ya kita menyerahkan tentu sesuatu itu adalah kepada yang kita percayai sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga Islam yang menerima penyaluran daripada kurban ini banyak sekali kita tidak usah sebutkan satu persatu ya tinggal kita memilih yang mana dari lembaga itu yang paling kita yakinin ya insyaallah kita percayakan mudah-mudahan ya apa yang kita niatkan itu ya akan sampai yang dicari di dalam kurban ini bukan hanya ritualnya bukan seremoninya bukan foto-foto memotongkannya tetapi adalah bagaimana nawaitu kita niat kita dan terlaksana dengan dengan sebaik-baiknya nah itu nah jadi diakinin kepada saudara-saudara kita yang menginginkan untuk memotong kurban itu ada di daerah lain dengan setiap lain lain jangan ada perasaan khawatir insyaallah ya kisahannya tidak mengurangi daripada yang normal atau yang biasa nah ini kan masih banyak juga beberapa masjid baik di Jakarta maupun di kota-kota lain yang tetap akan melaksanakan pemotok penyembelihan hewan kurban nah sebagian itu pada hari Sabtu nah kalau usah belihan sebaiknya bagaimana mereka melakukan itu apakah perlu ada protokol juga ya kalau kita lihat persyaratan persyaratan ya di dalam pemotongan kurban sekarang ini ini kalau kita mengikuti protokol kesehatan ini sangat banyak sekali persyaratan itu makanya di beberapa daerah mungkin termasuk mesjid-mesjid yang besar itu tidak melakukan pemotongan kurban karena dianggap itu negatifnya ya masalahnya lebih banyak maka hewan-hewan kurban yang telah dibeli uangnya ditransfer ke lembaga-lembaga islam dan mereka itulah yang nanti yang akan menyerahkan kepada kita dan sekarang foto-fotonya pun dapat kita lihat ya videonya pun kita dapat lihat dipotong dimana persyaratan yang saya maksudkan tadi bahwa pemotong kurban itu sekarang harus mempunyai surat ya kesehatan bahwa terbebas dari-daripada covid-19 sekarang ini kemudian jumlah daripada panitia juga sekarang dibatasi kemudian kebersihan juga dibatasi bagi daerah-daerah atau mesjid-mesjid yang melakukan pemotongan harus memperhatikan ini harus memperhatikan hal ini kalau memperhatikan betul-betul protokol kesehatan itu sangat sulit melakukan makanya termasuk ya di tempat saya ya saya salah seorang ya di pengurus kurban di tempat itu kita serahkan sekarang ke daerah lain kita tidak melakukan kurban di tempat kita dan uangnya itu kita transfer ya ke lembaga-lembaga kita yakinin bahwa itu adalah valid ya lembaga itu adalah amanah lembaga itu dapat dipercaya dan juga sudah ada perjanjian lembaga nanti semua foto-foto dan videonya akan dikirim ke kita terhadap hewan-hewan kita yang dipotong di sana jadi warga tidak perlu khawatir ya meskipun tidak menyaksikan sendiri secara langsung ya pemotongan hewan kurban ini iya iya jadi terhadap pemahaman kurban ini memang perlu ada sosialisasi ya ada penjelasan kepada masyarakat dan juga ini sangat tergantung kepada pendidikan kultur masyarakat di dalam menerima hal ini memang terus terang masih banyak ya banyak-banyak saudara-saudara kita belum yakin bahwa memotong kurban online ini belum dibenarkan dan sebagainya tapi insya Allah karena ini baru tahun yang sekarang ini baru adanya online ini wajar saja tetapi ini untuk tahun-tahun ke depan perlu kita sosialisasi bahwa berkurban itu tidak harus di tempat kita kalau ada daerah yang lebih memutuhkan lebih bagus kita kurbankan disana saja baik ustaz terima kasih banyak atas penjelasannya kepada kita tentang berkurban online ini apalagi pada tahun ini haji juga kita tidak memperkatkan haji tahun ini haji hanya dilakukan oleh sebagian kecil warga di Arab Saudi saja untuk merayakan idul adha pada tahun ini apakah ustaz ada semacam imbawan kepada warga di Indonesia yang pertama kita jadikan bahwa tahun ini memang adalah tahun yang berbeda sekali dengan kondisi kita pada waktu waktu yang lalu untuk kita jadikan coba apakah ini cobaan dari Allah apakah ini adalah menunjukkan kebesaran Allah paling tidak kita jadikan tahun hari raya idul ahad tahun ini untuk sama-sama kita muhasabah diri untuk banyak kita ya bertobat mengakui kesalahan kita dan kita harus tetap masa depan ini yang jauh lebih baik termasuk adalah diri kita sendiri baik hubungan kita dengan Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala maupun hubungan kita sesama manusia yang pertama jauhkanlah rasa sombong di dalam diri kita sebagai manusia kalau ada kelebihan diberi oleh Allah kepada kita apakah itu kedudukan kita apakah itu jabatan kita apakah itu harta apakah ilmu maka jadikan itu semua adalah mendekatkan diri kita kepada Allah tidak menjawab bahwa kita sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sombong kepada orang lain barangkali itulah nasihat saya ya untuk umat kita yang akan merayakan idul adha tahun ini baik ustaz terima kasih banyak atas ketua-ketuahnya dan juga ilmunya yang diberikan kepada kita dan kepada anda yang menonton video ini di channel youtube Bebara anda juga bisa menuliskan komentar di kolom komentar kalau ada pertanyaan seputar perubahan online atau apapun tentang perpesan agama anda juga bisa tulis di situ nanti akan saya sampaikan langsung ke ustaz dokter baik ustaz terima kasih banyak atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax